Alhamdulillah Pembahasan berkaitan dengan adab kubur Dalam pembahasan Kita dalam subjudul Apakah setiap orang yang Melakukan dosa Yang menyebabkan dia Diadab di kuburan Mesti dia mesti diadab di kuburannya Maka jawabannya adalah Tidak mesti Hal itu orang tidak diadab Di kuburannya Walaupun dia melakukan Sebab untuk diadab di kuburan Dikarenakan ada tiga sebab Sebab yang pertama Yang datang dari dirinya Yaitu tadi Dia bertaubat Sebelum dia mati Atau Memiliki kebaikan Amal soleh Yang bisa menghapus kejelekannya Atau dia Mendapatkan musibah Lalu dia Sabar Taga musibah Yang menimpa Kepadanya Ada pun yang kedua Adalah sebab Yang datang dari orang lain Yaitu Yang datang dari Sesama mu'min Yaitu berupa Doa Dari orang-orang beriman Sebagaimana Rasulullah s.a.w. ketika Menengok Abu Salamah Lalu telah didapatkan Beliau telah wapas Maka Rasulullah s.a.w. berdoa Salah satu doanya Ya Allah Ampunilah Abu Salamah Ya Allah Kumpulkanlah Dengan Orang-orang Yang mendapat Tunjuk bersama Ahlu sawi Itu di surga Ya Allah Luaskanlah Kuburannya Ya Allah Berilah Cahaya Ia di kuburannya Di sini menunjukkan Bahwa doa Orang mu'min Bagi penghuni kubur Bermanfaat Dan diantaranya Doa kita Allah Maksim Lahu Warham Wafih Wafu'an Hu'ak Zulahu Wawasi Madhalahu Jadi Wawasi Madhalahu Ya Allah Luaskanlah Madhalahu Yaitu Kuburannya Maka di sini Menunjukkan Bahwa doa Orang mu'min Kepada penghuni kubur Yang mu'min Tentunya Yang Ahlu tawahid Maka Bermanfaat Ini Menunjukkan Bahwa Dimungkinkan Dengan sebab Doa Orang yang hidup Doa dari Anaknya Doa dari Keluarganya Doa dari Sesama mu'min Maka akan Memberi pengaruh Untuk selamatnya Orang dari Adab Kubur Ada pun yang ketiga Sebab yang datang Langsung dari Allah Berupa Padlun Warahmat Minallah Berupa Karunia Dan Berupa Keluasan Dari Allah Ta'ala Jadi Allah Ta'ala Membebaskan Hamban Siapa yang Allah Kondaki Dari Orang-orang Beriman Kalau orang-orang Kafir Maka mereka Tidak ada Sebab Untuk Mendapatkan Rahmat Dan Mendapatkan Keluasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Allah Berfirman Inallaha Layadfiru Alishraqabihi Wayadfiru Maduna Zalika Limayya Syah Tetapi Kau muslimin Yang dirahmati Allah Ta'ala Ini pun Tidak Menjadikan Kita Menyepelekan Maksiat Tidak Menjadikan Kita Menyepelekan Dosa Sebab Kita Tidak Tahu Apakah Allah Akan Menerima Doa Kita Apakah Allah Akan Menerima Doa Saudara Kita Apakah Allah Akan Memaafkan Kita Kita Tidak Tahu Tetapi Allah Ta'ala Berkuasa Dan Berkendak Untuk Mengampuni Seorang Hamba Yang Mumin Yang Dia Berdosa Bermaksiat Sehingga Allah Ta'ala Tidak Mengadabnya Baik Di Kuburan Ataupun Nanti Yawm Al-Siyamah Tiba Iman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keyakinan Ahli Sunnah Tentang Azab Kubur Dan Ni'mat Kubur Adalah Ta'unu Al-Ruh Wal-Jasadu Tabi'un Lahu Keyakinan Ahli Sunnah Tentang Azab Kubur Atau Ni'mat Kubur Apakah Ni'mat Kubur Ini Akan Dirasakan Hanya Oleh Ruh Atau Juga Jasad Apakah Azab Kubur Ini Akan Dirasakan Oleh Seseorang Itu Orang Kafir Orang Munafik Orang Orang Yang Musyrik Atau Orang Beriman Yang Maksud Akan Dirasakan Atau Dirasakan Juga Oleh Jasad Maka Keyakinan Ahli Sunnah Mereka Mengatakan Bahwa Azab Kubur Ini Kepada Ruh Dan Jasad Mengikutinya Jasad Akan Merasakannya Kemudian Kemudian Ijma Dan Akal Membenarkannya Jadi Bukan Akal Sebagai Dalil Disini Tetapi Akal Tidak Menolak Akal Tidak Bertentangan Ataupun Dalil Tidak Bertentangan Dengan Akal Sebagaimana Kita Akan Mengetahuinya Adapun Diantara Dalil Yang Menunjukkan Adanya Azab Kubur Atau Nikmat Kubur Adalah Firman Allah Ta'ala Dalam Surat Ibrahim Ayat 27 Allah Ta'ala Berfirman Yusab Bisullahu Alladzina Aman Bil Qaw Lissabit Fil Hayati Dunya Ofil Akhir Mereka Mengatakan Ulama Tafsir Sebagaimana Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Abad Dari Abu Hurairah Dan Yang Lainnya Bahwa Ayat Ini Termasuk Di Dalamnya Adalah Apa Yang Terjadi Di Alam Kubur Dan Ayat Ini Termasuk Di Dalamnya Adalah Kapsir Fitnatul Kubri Itu Berkaitan Dengan Fitnah Kubur Yang Menunjukkan Di Dalam Ayat Ini Bahwa Ahlus Tawahi Orang-orang Yang Bertawahi Orang-orang Yang Mengamalkan Kalimat La Ilaha Ilallah Mengikrarkannya Meyakininya Dan Mengamalkan Konsekuensinya Maka Mereka Akan Diberikan Sabat Yaitu Diberikan Jalan Kemudahan Untuk Menjawab Pertanyaan Munkar Dan Menjelaskan Ayat Ini Yaitu Fil Khabri Dari Pertanyaan Yang Dilemasan Man Rambuka Wa Madinuka Wa Manabiyuka Maka Orang-orang Yang Beriman Mengatakan Allahu Rabbi Wal Islam Dini Wa Muhammadun Nabi Maka Inilah Yang Dimaksud Yusabrisullahu Ladina Aman Bil Qaul Iskabit Bil Qaul Iskabit Yang Bistawahi Dikalimati La Ilaha Ilallah Dan Ini Terjadi Menurut Ulama Tafsir Termasuk Para Sahabat Para Tabi'in Adalah Berkaitan Dengan Alam Kubur Kemudian Diantara Ayat Yang Menunjukkan Ayat Adanya Adab Kubur Adalah Firman Allah Sa'ala Dalam Surat Al-An'am Ayat 93 Ayat Ini Syahidnya Adalah Al-Yawma Sujizawna Adab Al-Hun Para Ulama Seperti Imam Ibn Luqayyim Dan Yang 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 Termasuk Disini Adalah Adab Kubur Itu Menjelaskan Tentang Adanya Adab Kubur Dan Di Antaranya Adalah Firman Allah Sa'ala Itu Dalam Surat At-Tawbah Ayat 101 Allah Berfirman Sanu'adzibuhum Marrasaini Adanya Adanya Adab Kubur Kemudian Kemudian Diantaranya Adalah Surat Ghafir Ayat 45 Ayat 16 Yaitu Firman Allah Ta'ala Maka Maka adab kubur. Sebab yang setelahnya وَيَوْمَ تَقُمُ سَعَةُ أَجَخِلُ أَلَا فِرْأَوْنَ Asyadil adab, yang dimaksud disini adalah adab neraka. Adab akhirat. Setelah masa adab, kubur. Dan ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Adapun hadis, maka hadisnya adalah mutawatir. Jadi hadisnya adalah mutawatir. Ayat juga banyak, tapi waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk menyebutkan seluruh ayat-ayat berkaitan dengan ini. Adapun hadis, maka mutawatir. Walaupun mutawatirnya adalah mutawatir maknawi. Jadi tidak mutawatir apa? Karena mutawatir itu ada dua, ada mutawatir maknawi, ada mutawatir lafbi. Sebagaimana salah dinyatakan oleh para ulama, salah satunya oleh Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah s.w.t. dalam kitab nyatruh. Dia mengatakan, amma hadis adab al-qabri wasu'alu munkarir wa'an nasir wa'kafirotun mutawatirotun amin nabi s.a.w. dia mengatakan ada pun hadis tentang adab kubur dan pertanyaan munkar dan nasir maka dia adalah banyak dan dia adalah mutawatir. salah satu dalil yang menunjukkan adanya adab kubur adalah doa yang kita pakai di dalam doa sasyahud di mana Rasulullah s.a.w. mengatakan apabila kamu bertasyahud maka berdoa atau berlindunglah kepada Allah dari empat perkara salah satunya adalah di mana kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari empat perkara dari adab kubur dari fitnah dajjal dari adab neraka dari fitnah hidup dan mati kaum mutawatir dan yang mengikor kepada mereka mengatakan bahwa dalam bab akidah tidak boleh dengan hadis ahad tetapi dalam bab amal boleh dengan hadis ahad maka mereka akan menjadi orang yang paling bingung dan juga akan membingungkan banyak orang akidah mutazilah ini bahkan maaf akan nampak bahwa mereka itu mengaku berakal tetapi tidak berakal mengaku jenius tetapi tidak jenius bagaimana mereka mengatakan boleh kita berdoa dengan doa yang tadi sebab ini amal Allahumma ini a'udhubika min azabil kabri ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab kubur boleh kita beramal dengan hadis ahad tapi tidak boleh diyakini maka ini kelihatan sedikit orang ini mungkin maaf kalau bahasa kasarnya sedikit orang tidak berakal bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk selamat dari azab kubur tapi dia tidak meyakini adanya azab kubur ini seperti orang tua yang menipu anaknya supaya tidak pergi nah jangan pergi disana ada setan padahal tidak ada ini orang yang bersendaguro kepada Allah ta'ala meminta diselamatkan dari adab kubur tapi tidak diimani adab kubur maka iwat iman yang dirahmati Allah ta'ala jadi kaum mutajilah yang semisalnya dengan mereka mengingkari azab kubur tapi aneh katanya boleh kita beramal dengan hadis ahad itu di dalam masalah amal di dalam masalah ibadah seperti tadi boleh kita berdoa dengan doa itu tapi tidak mengimani azab kubur maka tentunya ini adalah bersentangan kemudian diantaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala'an huma yang dinyatakan dalam hadis itu anna nabiya s.a.w. rabi qabro ini faqala innahuma layu'ajjaban wa mayu'ajjaban fi kabir fa'amma ahaduhuma faqana yamshi binamima wa'amala akhar faqana liyasanzahu anil bawul Abdullah bin Abbas mengatakan satu ketika Nabiya s.a.w. melewati dua kuburan lalu beliau berkata demi Allah kedua penghuni kubur ini sedang diazab ada pun salah satunya dia melakukan namimah yaitu naklul kalah ya kilal akhar li'erodatil iksad yaitu memindahkan satu ucapan dari seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan untuk memecah belak itu yang dinamakan dengan namimah ada pun yang lainnya orang yang kencing tapi tidak membersihkannya jadi tidak menjaga najisnya hadis ini menunjukkan bahwa adanya adab kubur jadi adanya adab adab kubur jadi dengan sorry dengan apa dengan jelas itu yang menunjukkan tentang adanya apa adab kubur dan hadisnya mutawatir otomatis jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hadis-hadis yang menunjukkan adanya fitnah kubur maka masuk di dalamnya adalah adab adab kubur seperti nyatakan di dalam hadis bahwa hadisnya panjang bahwa tidaklah seseorang ketika dia dikubur kemudian dia mengantarkannya pergi sehingga tidak terdengar suara sendalnya lagi kesuali akan dijadikan duduk oleh dua malah ikat kemudian akan ditanya apa yang kau tahu tentang orang ini maka orang-orang beriman mengatakan adalah Muhammad Rasulullah maka dua malah ikat mengatakan demi Allah sungguh aku tahu engkau akan menjawab itu maka diluaskanlah kuburannya dan diperlihatkan kepadanya surga setiap hari dan akan diberikan kepadanya saya lalu orang itu akan mengatakan ya Allah percepat hari kiamat itu ada pun orang-orang yang munazif maka ketika ditanya tentang siapa orang ini maka dia mengatakan la'adri kuntu aku lumah yakulunna maka aku mendengar orang-orang mengatakan begini maka disebutkan dalam hadis ini summa yudrabu bimisraqatin min hadidin paduriba berbatan bayna udunaihi fayapsi usaihatan yasmauha man yalihi ila fakilain maka dinyatakan ketika disuruh duduk lalu ditanya oleh dua malaikat lalu dia mengatakan tidak tahu hanya orang mengatakan begini maka dua malaikat itu memungkulkan yaitu besi atau faluk diantara dua telinganya lalu keluar darah dalam seperiwayat lalu menjerit dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk yaitu jindan manusia jadi hadis ini menunjukkan tentang adanya adab kubur jadi tentang adanya adab kubur dan hadis yang mutawatir sangat banyak sekali ada pun yang ketiga adalah ijmat jadi sepakat ahli sunnah tentang adanya adab kubur dan yang pertama mengingkari adab kubur adalah Jaham Ibn Sofwan seorang ahlu bid'ah dari kalangan ahlul kalam kemudian diikuti setelahnya diantangkan oleh bisir al-mirisi seorang tokoh dari kalangan mu'tazilah ada pun ahli sunnah dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu maka mereka sepakat tentang adanya adab kubur kemudian saya katakan tadi akal menyaksikannya dan akal membenarkannya dan akal menerimanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidur itu temannya tidur maaf tidur itu adalah temannya mati saudaranya mati kalau kita ingin membayangkan adab kubur ataupun nikmat kubur maka bayangkanlah dengan mimpi kita berikan contoh maaf ya seorang tukang pemulung yang miskin tidur beralaskan tikar beratapkan langit suatu ketika dia mimpi indah masuk sebuah hotel dengan seorang perempuan yang cantik makan makanan yang lezat ini masuk lalu kita tanya bapak tadi tidur dimana tidur di atas tikar beratap kandang tapi dia merasakan nikmat riklah melakukan perjalanan dan merasakan jasadnya nikmat makan maaf ya merasakan makanan yang lezat maaf memeluk seorang wanita yang cantik nikmat banget dia merasakan kenikmat ini ini gambaran nikmat kubur gambaran adab kubur kita balik orang yang kaya yang tidur di kasur yang empuk berasek mimpi dikejar harimau berada di sebuah hutan jadi dia mimpi yang menakutkan berada di sebuah hutan hutan berantara dikejar harimau dikejar singa tertapi sakti bahkan dia merasakan apalagi dia pakai sarung merasakan tertapi jatuh kita tanya bapak tadi dimana bahkan dalam bahasa jawa barat setelah bangun tidur haeho tau gak haeho nafasnya ternyata kita karena merasakan takut tidurnya haeho banyak sama istrinya lagi apa-apa aku mimpi mimpi apa dikejar harimau bapak tadi ada dimana ini mal tidurnya di atas kapuk yang empuk ruangan berasek tamar istri yang cantik tapi dia dikejar nah kamu streamin para pendengar radio suara quran kalau itu di dunia terjadi dalam mimpi maka apa yang menghalangi akal kita untuk menerima kejadian di alam kubur Allah ta'ala mahamamku untuk mengembalikan ruh dengan jasad kita dan Allah ta'ala mahamamku untuk menampakkan adab ataupun nikmat maka ada istilah perkara atidah ini memang suka memanaskan akal menantang kita untuk jadi orang pintar menantang kita untuk menjadi orang yang jenius tetapi tidak mustahil tidak ada yang mustahil menurut akal perkara akidah yang datang dengan dari Quran dan hadith maka ihwati iman yang dirahmati Allah ta'ala tidak bisa belajar akidah setuju orang yang jenius belajar akidah itu harus jenius orang yang jenius ini ditampakkan ihwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi akal menyaksikannya akal membenarkannya tidak bisa mendusakannya tidak bisa menafikan karena itulah Allah menggambarkan dan para ulama menggambarkan bahwa tidur saudaranya mati karena ketika tidur nyawa itu diambil kemudian dilepaskan maka oleh sebab itu orang yang serang tidur jangan dikageti ya suka ada sedikit bermasalah kenapa? karena ruhnya kembali dengan cepat kaget nah ini gambaran kemudian iman-iman yang dirahmati Allah setelah kita mengetahui yakin ahli sunnah maka ikhwati iman yang dirahmati Allah ta'ala pembahasan yang selanjutnya kita ingin menjelaskan yaitu sebab-sebab kita mendapatkan adab kubur jadi apa yang menyebabkan seseorang itu akan merasakan adab kubur apa yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan nikmat kubur kalau orang akan mendapatkan nikmat kubur gampang yaitu setiap kebaikan amal soleh ketua akan sawih iman takwa setiap bentuk kebaikan setiap amal soleh salah satu sebab orang itu akan mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari adab kubur sebagaimana tadi yusbitullahu ya bilqaw lisadis bagi siapa ini ahlu tawahid jadi orang-orang yang bertawahid ada pun sebab terjadinya adab kubur dan apa saja yang menyebabkan orang mendapatkan adab kubur maka sebabnya itu secara mujmal ada dua ada sebab mujmal ada sebab mufasol jadi sebab secara global apa sebab secara global yang menyebabkan kita mendapatkan adab kubur adalah kekukuran kemusrikan kemunafikan dan setiap bentuk dosa setiap bentuk maksiat maka akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan adab kubur jamal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adab kubur adalah dahsat walaupun itu awal kedahsatan dinyatakan bahwa Usman radiyallahu ta'ala anhu apabila beliau berdiri di dekat kuburan maka dia menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya fakir lalu tabkurul jannata wal-nara falatabki watabki manhada watabki minhada faqala inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam faqala inna alqabra awal manazilil al-akhirati fa'in najah minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa'in lam yanji minhu fama ba'dahu ashaddu minhu maka usman ibu afwan rady al-akhir mengatakan bahwa salah satu sebab yang menyebabkan dia menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya sakit banyaknya maka beliau mengatakan sesungguhnya kuburan adalah awal kenikmatan dan awal kenikmatan dia ingat kuburan awal kenikmatan awal adat awal kenikmatan jika seseorang itu selamat darinya maka ujian-ujian setelahnya akan lebih mudah darinya dan dalam riwayat yang lain dan itu ditunjukkan dengan persasaan orang yang ada di kuburan jika mendapatkan nikmat kubur maka apa yang akan didapatkan setelahnya lebih agung lagi lebih mulia lagi setelahnya sehingga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur itu berkata ya Allah percepatlah hari kiannya kenapa sebab yang kami rasakan nikmat hari ini lebih rendah setimbang dengan nikmat di alam surga sebaliknya orang yang tidak selamat orang yang mendapatkan fitnah kubur azab kubur orang yang mendapatkan fitnah kubur maka dia mengetahui bahwa apa yang setelahnya lebih dahsyat maka dinyatakan dalam hadis yang suahi bahwa orang-orang kafir yang mereka diazab di kuburan orang-orang munafid orang-orang musyrik maka mereka berkata dan berdoa dan meminta kepada Allah ya Allah tangguhkanlah hari kiannya kenapa sebab apa yang kami dapatkan hari ini lebih rendah sedangkan apa yang kami akan dapatkan nanti yaumal kiannya berupa adab di arsat kiannya berupa adab nanti di neraka masa akan lebih dahsyat ketimbang apa yang kami dapatkan hari ini jadi jamaah kaum muslim yang dirahmati Allah kuburan awal keselamatan bagi orang yang akan selamat awal kenikmatan bagi orang yang akan mendapatkan kenikmatan dan awal adab dan awal siksa awal kenistaan bagi orang-orang yang akan mendapatkan adab kubur jadi akan mendapatkan adab hari kiamat maka mereka mengatakan ini awal jamaah yang dirahmati Allah s.w.t dan dinyatakan pertama kejadian yang akan menimpa kepada kita di kuburan adalah fitnatul kubri fitnatul kuburan makanya Rasulullah dinyatakan dalam hadith Usman Kana Rasulullah s.w.t idha fargo min dapni al-mayiti waqafa hunaihatan waqala li as'hadihi istabtiru li ahlikum al-an wa salulahu tahbir fa innahu yus'alul al-an Usman binapan mengatakan apabila Rasulullah s.w.t telah selesai menguburkan jenazah maka beliau berdiri sejenak lalu berkata kepada para sahabatnya silahkan kalian sekarang memintakan pengampunan bagi saudaramu dan memintakan doa artinya sahabat dimudahkan untuk menjawab pertanyaan sebab sebentar lagi dua malaikat akan mendatanginya maka awal kejadian jamah yang dirahmati Allah s.w.t bagi manusia akan adanya yang dinamakan fitnatul qabri pertanyaan dua malaikat dan ini adalah kejadian yang pertama poin yang pertama yang akan dialami oleh kita maka ihwati iman yang dirahmati Allah s.w.t terbagi dua ada yang selamat ketika menjawabnya ada yang selamat kemudian ihwati iman yang dirahmati Allah s.w.t awal kejadian itu bagi orang-orang yang mendapatkan azab kubur maka disebutkan dalam hadis hadis yang sahih maka kedua malaikat itu berwajah menjadi wajah yang bengis lalu memukulkan dengan palu diantara dua pelipisnya yaitu dekat telinganya sehingga akan menjerit dengan jeritan yang sangat keras terdengar oleh seluruh makhluk ke seluruh buah makhluk yaitu jin dan manusia lalu akan dihimpiskan kuburan itu menjadi sempit oleh sebab itu diantara doa kita kepada doa saudara kita dalam sholat jinazah ataupun dalam doa umum maka meminta untuk diluaskan dalam kuburannya itu kemudian diantara azab kubur itu adalah berupa kegelapan yang Allah kala akan berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya gelap bahkan di dalam hadis-hadis yang disitu para ulama mengatakan tidak suahir tetapi maknanya ditunjukkan oleh makna yang lain yang orang itu harus mempikirkan dimana kuburan ada berkata aku kuburan terima kasih 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 terima kasih